Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat photoshop pemula kali ini saya akan sharing bagaimana cara mengganti background pada foto cara ini mungkin simple dan mudah dibahami kita langsung saja kita buka file desain ini saya akan pakai background ini untuk foto bisa anda download di link deskripsi kemudian saya akan membuka file yang akan kita edit kebetulan disini background nya berwarna hijau jadi mudah untuk menyeleksi dan disini saya akan menggunakan tool quick selection tool kita klik kemudian kita drag kita seleksi pada bagian yang akan kita pindahkan pada background tadi untuk penggunaan tool ini sangat mudah kita tinggal menarik seleksi menggunakan mouse ke area yang kita inginkan jika sudah merasa cukup kita kita ubah tool nya ke move tool kemudian kita drag atau geser ke background yang akan kita gunakan jika foto sudah terpindahkan di atas background kemudian kita ubah posisi foto ini dalam bentuk vertikal ataupun berdiri kita klik contain kemudian kita klik ctrl t pada keyboard kemudian kita putar jangan lupa menekan shift pada keyboard agar gambar terlihat lurus atau sejejar untuk mengecilkan juga kita sambil menekan shift pada keyboard biar bentuknya tidak berubah-ubah jika gambar ini bentuknya sudah cukup ukurannya kita akan merapakan bagian yang tidak terserah kita klik dua kali dulu kita besar cara untuk menghapus bagian yang terseleksi itu gampang kita menggunakan tool nstool kita sapukan pada bagian yang tidak perlu kita ubah size nya kali ini saya akan menggunakan 17 pixel kita berbesar gambar kita bisa merubah atau mengatur rs tool selamat menikmati selamat menikmati anda bisa menghasilkan gambar ini menggunakan spasi kita bisa juga dengan ini kita berbesar dulu selamat menikmati selamat menikmati jika masa cukup atau kita bisa menyiapkan atau memberikan rumput rumput oh ya sebelumnya kita akan menyatukan ini dulu caranya yaitu klik gambar yang layar 1 tekan save pada background kemudian kita ke kanan nice and layer kalau ini background sama foto ini sudah menyatu copy bagian rumput menggunakan stem tool kemudian kita taruh atau sapukan bagian rumput copy yang tadi ke atas sepatu disini pekerjaan sudah selesai semoga tutorial ini bermanfaat silakan anda bisa mencobanya di rumah karena foto sudah ada di link deskripsi tinggal di download bagi kalian yang suka video ini silakan di like subscribe dan share terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati